Hai kalah beratnya hanya tiga ton skala rumah tangga atau sekaligus dari hasil tiga-tiga ton bahan baku brodo sawit ini akan mendapatkan satu ton CPO ini kita lihat ini ini perebusan air 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 panas masuk ke dalam pengkir bus kemudian dari perebusan ini ini akan masuk dalam mesin cacah ya dikister setelah itu telah dicacah dimasukkan alat kepresan setelah dipres nah ini akan minyak tepat aduk dalam wadah kemudian setelah kumpul di dalam wadah nanti ini dimasukkan ke dalam tunggu pemanas dengan kapasitas 200 meter atau kapasitas drone bekas untuk mengusahkan CPO dengan air ya demikian secara singkat kurang lebih ini plan dengan kapasitas satu hari 5 ton CPO yang insyaallah akan kita kembangkan ke daerah-daerah lainnya di Sumatera Selamat ini dilakukan dengan cara manual dan unit ini membutuhkan tenaga kerja yang berkisar 5 orang 3 sampai 5 orang ini perebusan ini dengan menggunakan bahan bakar olipugas ya ini oli gas untuk menghemat operasional sekaligus mengurangi lipah yang ada dip lower menghasilkan api yang sangat panas ini proses perutusan ini ada di tempat ini kami semua ini tersebut yang di ada di Dengan menggunakan peralatan yang terbilang cukup sederhana ini, ini akan menciptakan lapangan pekerjaan baru Sehingga UKM akan bertumbuh di Sumatera Selatan Mengangkat harga salit Dan akan Lantai produksi Lantai produksi bisa dibangun di dalam kebun Milik rakyat, milik petani UKM Bakit Rakyat Sejahtera Ini buah brondol Berasal dari Tanjung Api-Api Banyu Asin Dibawa ke Sungai Selincah, Mata Merah, Kaldoni Berasal dari Tanjung Api-Api-entri Cejahtera Terima kasih.